Intro Salah satu sektor yang tetap bisa bertahan di tengah gempuran pandemi COVID-19 adalah pertanian. Hal tersebut seperti yang terjadi di kecamatan gedangan Kabupaten Malang, di mana potensi hasil sawah di kawasan ini dalam 1 hektare bisa menghasilkan 14 ton untuk padi jenis Cibogo. Hal tersebutlah yang membuat kelompok tani di kecamatan ini berhasil menyabat sejumlah penghargaan dari pemerintah Kabupaten Malang. Atas raihan itu, calon Bupati Malang nomor urut 1 dari pasangan Sandi Sanusir mengaku cukup bangga dengan capaian yang telah ditorehkan masyarakat kecamatan gedangan pada sektor pertanian tersebut. Bahkan, ia menegaskan bahwa pasangan Sandi siap mengembangkan padi jenis Cibogo di wilayah Kabupaten Malang sebagai wujud meningkatkan hasil pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Terlebih, terbukti di tengah pandemi hasil pertanian di kecamatan gedangan tak mengalami penurunan. Di sisi lain, jika nantinya pasangan Sandi dipercaya kembali memimpin Kabupaten Malang, maka pihaknya akan terus mengembangkan hasil pertanian sebagai ajang mewujudkan Malang Makmur. Pertanian Petani itu, saya nanti akan mengikuti apa yang jadi kebutuhan bahan ini untuk dikalsiasi sehingga yang jadi kebutuhan bisa terpenuhi. Utamanya dalam pengadaan pipit tadi, dan juga bubuk yang sekarang langkah kena COVID-19, kita upayakan ada terobosan baru dari Menteri Pertanian. Tergantung kebutuhannya, yang diminta petani apa, diisi harang, itu ya kita penuhi apa yang sesuai dengan kebutuhan bahan ini. Ya melalui kelompok taninya, antara petan, melalui dinas pertanian dan budi kecura ini. Itu juga cukup bagus, dan jadi andalan, karena jadi pemenang nomor dua. Ini satu hektare bisa 14 ton, jadi siapa tadi? Ini Cipoko. Cipoko itu yang kita sembahkan, kalau bioproduksinya tinggi kita pemahkan. Cipoko untuk daerah lain seperti apa? Ya ini kita evaluasi nanti, kalau memang daerah lain juga bisa menghasilkan 14 ton, kita adakan Cipoko. Sampai jumpa di video selanjutnya.